Buat e-book dan merupakan Sontak TikTokers Bima Yudho sontak kembali menjadi sorotan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Lampung untuk meninjau jalanan. Dalam kesempatan itu pun ia membuat konten yang berisi sarkas kepada Pemprov Lampung. Ia pun membandingkan aktivitasnya dengan kesibukan Pemprov Lampung yang sedang memperbaiki jalan. Konten itu diunggah Bima Yudho melalui Instagram pribadinya atowimax pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam menggunakan itu Bima terlihat sedang mencetok rambutnya. Kegiatan tersebut kemudian ia bandingkan dengan kesibukan Pemprov Lampung saat ini. Dimana ia menyeput dirinya tengah sibuk menata rambut sedangkan Pemprov Lampung sibuk membenarkan jalan. Sementara itu Bima juga menyeroti saat kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung yang menaiki Mercy RI 1. Ia mengaku merasa kasihan melihat mobil Jokowi dan pejabat lainnya yang terjebak di jalanan rusak Lampung. Bima juga tanpa kehiranan mengetahui sang Presiden mengendarai mobil Mercy ke Lampung. Mengingat jalanan di Lampung yang rusak parah. Ia pun menyarankan seharusnya Jokowi memakai pemobil Fortuner untuk mengecek kondisi jalanan di Lampung. Diketahui sebelumnya bahwa Bima Yudho menjadi sorotan selesai dirinya mengkritik Pemprov Lampung karena infrastruktur yang dinilai buruk. Setelah konten tersebut viral banyak dari warga Lampung yang kemudian beramai-ramai mengunggah kondisi jalanan. Hal itu pun sampai mencuri perhatian Presiden Jokowi hingga melakukan pengecekan secara langsung.